Intro Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Suarni dan Lause Dani. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu pembuka kita di dalam baik Allah. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita menyanyikan dengan sikap berdoa. Kita di dalam baik Allah harus dengan rendah hati. Karena menurut firmannya, Yesus di dalam kebaktian. Salam adik-adik kita akan berdoa kepada Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Bapak yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pemeliharaanmu sepanjang minggu ini, kami dalam tangan pemeliharaanmu, dalam pimpinan Tuhan. Sehingga hari ini kembali kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak yang di surga, kami mau memuji namamu yang besar, namamu yang hebat, nama Yesus di atas segala nama. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik sekarang kita akan menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Semuanya bangkit berdiri, kita dengan pakai gerakan ya. Adalah Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku Adalah Sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, 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 Aku bersyukur bersuka cinta Kasih Yesus tinggal di dalamku Sekarang ya aku bersyukur Aku bersyukur bersuka cinta Kasih Yesus tinggal di dalamku Laustu Dani Kita mau puji Tuhan lagi ya Ya adik-adik juga ya bersama-sama Kita akan menyanyikan dua lagu berturut-turut Yesus besertaku dan alahku besar Yuk kita nyanyikan bersama-sama Pakai gerakan ya Laustu Ya pakai gerakan Yuk adik-adik Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi Kudurut-turut-turut terbang yang dalam Ku menitasi padang rupu hijau terbetang Yesus besertaku Kudarbang-terbang-terbang-terbang luar angkasa Ku selang-selang-selang-selang dalam samudera Ku dayung-dayung-dayung-dayung Pramu di sungai Yesus besertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Disuka kau ada Disuka kau ada Karena engkau lah Yesus ku Alaku besar kuat dan berkasa Tiada yang mustahil bagi dia Oh oh Alaku besar kuat dan berkasa Tiada yang mustahil bagi dia Oh oh Gunung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Oh oh Alaku besar kuat dan berkasa Tiada yang mustahil bagi dia Oh 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 Sekarang kita akan membacakan Hukum Kasih Adik-adik semuanya berdiri Dengan sikap yang benar Kita akan Bacakan Hukum Kasih Hukum Kasih Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Nah adik-adik kita akan masuk dalam Persembahan Sebelum kita menyanyikan lagu Beri syukur Adik-adik siapkan uang persembahannya Bisa disimpan dulu di rumah Masukin amplop atau celengan Nah nanti waktu kita ibadah di gereja Adik-adik bisa membawa Tabungan persembahan adik-adik ke gereja Atau adik-adik bisa Scan barcode yang ada di layar Minta papa mama bantu scan ya adik-adik Nah tapi ada kodenya Kasih angka satu di belakang ya Misalnya adik-adik mau persembahan Seratus ribu Ketiknya Satu kosong 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 satu Gitu ya adik-adik ya Oke kita sekarang nyanyikan lagu Beri syukur Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Pancarkan doamu Segenap hatimu Kasihnya Yesus jadi milikmu Beri syukur Beri syukur Beri syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Bancarkan doamu Ke rumah Tuhan Terima kasih Bapak Bapak telah memberkati Bapak dan mama Yang telah memberi kami Uang persembahan ini Terima kasih Tuhan yang memelihara Dan memberkati setiap kami Dan Tuhan kami persembahkan Dengan sukacita uang persembahan ini Tuhan terimalah persembahan kami ini Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Dan kami berdoa mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Adik-adik sebelum kita dengerin cerita Kita nyanyikan lagu Ku ingin dengar cerita Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan alam Biarlah cerita itu Tinggal tetap dalam hatiku Sampai selama-lamanya Sekarang yuk Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan alam Biarlah cerita itu Tinggal tetap dalam hatiku Sampai selama-lamanya Katakan sekali lagi Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Dengan yang baik Kita akan mendengarkan firman Tuhan Halo adik-adik semua Berjumpa lagi Dengan Lause Afung Lause senang sekali Hari ini Lause bisa bertemu Dengan adik-adik Dan Lause-Lause disini Walaupun masih secara online ya Tapi kita harus tetap Semangat ya adik-adik Nah sebentar lagi Kita mau Mendengarkan cerita Tuhan Mari kita siapkan hati kita Kita lipat tangan kita Kita tutup mata kita Kita mau sama-sama berdoa ya Lause yang akan pimpin Tuhan Yesus Terima kasih hari ini Kami boleh datang kembali Untuk beribadah kepada Tuhan Walaupun masih secara online Tuhan Mohon Engkau yang pimpin Ibadah kami ini Dari awal Pertengahan Sampai berakhirnya Biarlah dapat berjalan Dengan baik dan lancar Tolong juga Kami Khususnya hambamu Yang akan Menyampaikan cerita Engkau yang tolong Terima kasih Tuhan Kami serahkan waktu Ibadah kami selanjutnya Kedalam tanganmu Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah Adik-adik disini Ada yang punya Koko Cece Atau teman-teman Yang umurnya Udah 12 tahun gak Nah Kalau misalnya Adik-adik punya Koko atau Cece yang umurnya Udah 12 tahun Adik-adik Pasti bisa lihat Badan mereka Pasti lebih tinggi Dari adik-adik Dan mereka Pasti lebih besar Dari adik-adik Hari ini Lause Akan bercerita Tentang Tuhan Yesus Yang umurnya Pada waktu itu Juga masih 12 tahun Sama dengan Koko Cece Atau teman adik-adik Yang masih Berumur 12 tahun juga Nah Dia pernah pergi Ke satu tempat sendiri Sampai Papa mamanya itu Pusing Cari dia Adik-adik Tuhan Yesus Pergi kemana ya Adik-adik Yuk Kita mau mendengarkan Ceritanya Setiap tahun Papa dan mamanya Tuhan Yesus Pergi ke Yerusalem Untuk merayakan Pasca Nah Karena waktu itu Yesus sudah Berumur 12 tahun Jadi Papa mamanya Juga mengajak Yesus Untuk pergi Ke Yerusalem Untuk merayakan Pasca Mereka pun pergi Berjalan bersama-sama Menuju Yerusalem Setelah merayakan Pasca Di Yerusalem Papa dan mamanya Yesus Berjalan untuk Pulang Tetapi Mereka tidak Melihat Yesus Adik-adik Mereka pikir Yesus itu Sedang berjalan pulang Dengan Temannya yang lain Nah Mereka pun Terus berjalan pulang Setelah papa dan mamanya Sampai ke rumah Mereka baru sadar Adik-adik Kalau Tuhan Yesus itu Tidak ada pulang Bersama dengan mereka Mereka Sangat cemas Sekali Mereka pun Pergi kembali Ke Yerusalem Untuk mencari Tuhan Yesus Mereka mencari Berhari-hari Tetapi Mereka tidak Menemukan Tuhan Yesus Adik-adik Nah Dimanakah Tuhan Yesus Ada yang tahu Setelah mencari Yesus selama Tiga hari Papa dan mamanya Menemukan Yesus Di dalam Bait Allah Adik-adik Bait Allah itu Tempat seperti apa Adik-adik Bait Allah itu Seperti gereja kita Saat ini Adik-adik Tempat Orang-orang Datang Untuk beribadah Kepada Tuhan Nah Papa Mamanya Melihat Yesus Sedang berbicara Dan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Lause-lause Yang ada di situ Tuhan Yesus Sangat pintar Sekali adik-adik Dia dapat menjawab Pertanyaan Lause-lause itu Dengan baik Dan benar Nah Mamanya pun Pergi Menekati Yesus Dan bertanya Anakku Kenapa kamu tidak Ikut pulang Kami khawatir Sekali Jawab Yesus Seharusnya Mama tahu Harusnya aku Ada di tempat Kerjanya Bapakku Lalu Mama dan papanya Mengajak Yesus Untuk pulang Kena jaret Ke rumah mereka Yesus pun taat Dan mau mendengarkan Perintah papanya Mamanya Untuk pulang Ke rumah Mereka pun pulang Pergi berjalan Bersama-sama Nah Yesus Semakin bertumbuh Besar Semakin pintar Semakin disayangi Semua orang Dan Allah juga Sangat sayang Pada Yesus Nah Adik-adik Seperti Tuhan Yesus Yang mau taat Kepada bapanya Kita semua Juga mau belajar Taat seperti Yesus Ya adik-adik Nah Contohnya Kalau misalnya Mama menyuruh Adik-adik Untuk makan Adik-adik Harus segera pergi Untuk makan Terus Kalau misalnya Adik-adik Lagi main Terus Harus bantu Papa atau Mama Beresin mainannya Setelah bermain Terus misalnya Kalau adik-adik Disuruh Papa Mamanya Untuk Datang pergi Ke sekolah minggu Nah Adik-adik Juga harus taat Kita mau Sama-sama Belajar Seperti Tuhan Yesus Yang mau taat Dan mau Rajin Belajar Firman Tuhan Cerita kita Sudah selesai Ya adik-adik Nah sekarang Kita mau Berdoa Setelah Firman kita Kita lipat tangan kita Kita tutup mata kita Langsung yang akan pimpin Tuhan Yesus Terima kasih Hari ini Kami sudah belajar Firmanmu Engkau yang tolong kami Untuk dapat melakukan Firmanmu Yang sudah engkau Sampaikan Kepada kami Semua Khususnya Anak-anak sekolah kami Di sini Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Adik-adik Ayat hafalan kita Hari ini Diambil dari Kitab Efesus Pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang pertama Bunyinya Hai anak-anak Taatilah Orang tuamu Di dalam Tuhan Karena Haruslah demikian Adik-adik Aktivitas kita hari ini Kita membutuhkan Satu batang Stik es krim Spidol Untuk menulis nanti Unting Untuk mengunting Cetakan hati ini nanti Perindahan hati ini Double tip Untuk menempel Dan Perindahan hati Yang sudah Lause kirim Di grup orang tua Adik-adik bisa minta Tolong papa mama Untuk bantu print Dan Kertas berwarna Adik-adik Boleh pakai Kertas Warna apa aja ya Terserah adik-adik Nggak harus sama Dengan lause Untuk Perindahan hati ini Kita akan timpa Di atas kertas berwarna Kita akan gunting Sesuai dengan cetakan hati ini Kita gunting Adik-adik Sekarang lause Sudah selesai Menggunting ya Bentuk hati ini Nah sekarang lause akan menulis Kata-kata di atasnya Lause akan tulis I Obey God Nah Tulisannya Adalah I Obey God Nah adik-adik Bisa ganti I-nya ini Menjadi Nama adik-adik Contohnya misalnya Giana Jadi Giana Obey Sge Setelah selesai Menulis kata-kata Di atas Hati ini Nah sekarang Kita mau menempelkan Stick es krim ini Di belakang hati ini ya Kita tempel Dengan menggunakan Double tip ini Nah kita tempel Seperti ini Untuk begini Double tipnya dikasih agak panjang ya Adik-adik ya Biar menempelnya Lebih kencang Kita tempel Dan Seperti ini Sudah jadi deh Adik-adik Nah I-nya ini Adik-adik bisa ganti Dengan nama adik-adik ya Nah jadi I Obey God Artinya Saya Taat Kepada Tuhan Nah Sudah jadi ya Aktivitas kita hari ini Adik-adik Selamat mengejarkan Adik-adik Welcome adik-adik semua Lausa mau menyambut Adik-adik yang baru Pertama hadir disini Coba Lausa lihat Ada gak Wah kalau ada Welcome ya Lausa senang sekali Adik-adik yang baru datang Untuk join bersama dengan Anak-anak kita Sekolah Minggu disini Dengan yang lainnya Lausa harap Adik-adik yang baru datang Bisa datang kembali ya Minggu depan Terus Lausa juga mau Memberikan beberapa Pengumuman Yang pertama Adik-adik bisa Mengumpulkan aktivitas Yang sudah dikerjakan Di grup orang tua Nah Lausa tunggu Paling lambat Senin malam ya Adik-adik Nah terus yang kedua Ibadah Jum kita Akan diadakan Setiap minggu ya Adik-adik Jangan lupa Jam berapa Jam 10 Lewat 4 5 Adik-adik Jangan telat ya Shalom adik-adik semua Lausa punya Berita yang gembira Untuk kita semua Mulai minggu depan Tanggal 3 April Dan seterusnya Ibadah sekolah Minggu Sudah on-site Kalian Sudah boleh datang Ke gereja lagi Yeay Nah Untuk datang ke gereja lagi Ibadah on-site Ada beberapa syarat Yang harus diperhatikan Yang pertama Catat ya Catat Yang pertama Harus sudah Divaksin Oke Harus sudah divaksin Yang kedua Harus daftar Nah Nanti Lausa akan kirimkan Link pendaftarannya Ke grup orang tua Jadi Adik-adik semua Minta tolong papa mama Untuk daftarkan nama kalian Datang ibadah on-site Kenapa harus Daftar lausa Karena Masih dibuka 30 anak dulu Ya Kita masih buka 30 anak dulu Jadi Minta tolong papa mama Untuk daftarkan nama kalian Oke Nah Yang ketiga Harus Ikut Prokes Apa itu? Pakai masker Bawa hand sanitizer Sendiri Dan Dilarang makan Dan minum Selama Ibadah Ibadah on-site Sekolah Minggu Akan dimulai Jam Sembilan Pagi Kalian Boleh datang Sebelum Jam Sembilan Pagi Ya Nah Tadi kan Lausa bilang Kuotanya Cuman 30 Anak Nanti ke depannya Kita buka Lebih Banyak lagi Supaya adik-adik Bisa datang Lalu Yang gak bisa datang Gimana Lausa? Jangan khawatir Kalian masih bisa Ikut ibadah Secara online Jam 10.45 Melalui Lingjum Di kelas Kalian Masing-masing Oke Jadi Tidak ada alasan Untuk tidak ibadah Ya Lausa udah gak sabar nih Untuk Ketemu kalian lagi Kita ibadah Sama-sama lagi Di gedung gereja Oke Dicatat Diingat ya Sampai jumpa Minggu depan Tuhan Yesus Memberkati Bye-bye Adik-adik Kita sekarang Mau menyanyikan Bapak Terima kasih ya Kita mau Sama-sama Nyanyikan pujian ini Bapak Terima Kasih Bapak Terima Terima Kasih Bapak Di Dalam Surga Puji Terima Kasih Kita Kita sama-sama Berdoa ya Adik-adik Tuhan Yesus Terima kasih Hari ini Kami boleh Sama-sama Melakukan Ibadah Sekolah Minggu Kami Kami bersyukur Untuk Waktu ini Tuhan Tuhan Sebentar lagi Kami mau Menutup Ibadah Kami Engkau Yang Tolong Kami Jaga Kami Dimanapun Kami Berada Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Serahkan Waktu Kami Kedepannya Kedam Tanganmu Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Adik-adik Ibadah Kita Sudah Selesai Sampai Jumpa Minggu Depan Bye-bye Adik-adik Sampai Bum Saat Tuhan Sampai 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 in Sampai Sampai Bum Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati